Intro Ada temuan cukup menarik dibalik gencarnya rahasia minuman keras oleh jajaran Polres Rembang selama bulan suci Ramadan ini. Polisi mendapati botol-botol kecil salah satu minuman berenergi yang diisi miras oplosan jenis ARA. Sedikitnya ada 5 buah botol. Dari luar tampak minuman berenergi tetapi ternyata di dalamnya ARA. Barang bukti itu diamankan dari warung di pinggir jalan raya Rembang Blora, tepatnya wilayah kecamatan Sulang. Kapolres Rembang dalam jumpa pers Selasa Pagi tanggal 28 Mei menyatakan botol minuman berenergi isi ARA dikemas oleh pedagangnya sendiri. Ada dua kemungkinan kenapa pedagang melakukan cara tersebut. Yang pertama, ARA oplosan itu menyasar pembeli kaum muda termasuk anak-anak sekolah. Dengan uang pas-pasan tidak kuat membeli miras buatan pabrik yang mahal sehingga dibuatlah kemasan botol kecil. Kemungkinan lain, pedagang ingin mengelabui polisi. Saat operasi, geretan botol-botol tersebut agar dikira minuman berenergi. Padahal kalau dibuka botolnya dan dicium aromanya, berisi ARA. Paket hemat ya, kalau misalnya kerating dek yang besar itu ada Rp10.000, kemungkinan ini dijual oleh pedagang itu Rp3.000. Rp3.000 kerating dek dibuat dalam botol ini. Kerating dek ini pastinya ini produk sendiri ya. Jadi dibuat sendiri oleh pedagang, kemudian dimasukkan di dalam kerating dek dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya isinya sama dengan ARA yang besar. Ini untuk mengelakui atau seperti apa? Ya bisa jadi ini menyasar kepada anak-anak kecil ya. Anak-anak muda yang mungkin anak sekolah SMA ataupun yang tidak memiliki uang cukup banyak untuk membeli narkoba dengan sesea kapasitas yang banyak. Nah ini alternatif yang diawarkan oleh pedagang. Samping itu juga mungkin ini juga lebih mudah untuk diupetin, untuk disimpan. Sehingga mengelabui petugas dikiranya ini bukan minuman kerana. Padahal disinyara ya? Padahal disinyara. Bupati Rembang Abdul Hafid yang hadir dalam jumpa pers itu mengapresiasi upaya Polres Rembang mengurangi peredaran minuman keras. Ditanya kemungkinan revisi peraturan daerah atau perda agar pengendalian miras lebih efektif. Bupati menyebut belum berpikir ke arah sana. Tapi jika aparat penegak hukum menyampaikan kondisinya sudah bahaya dan perda harus direvisi, maka pemka perembang siap merevisi perda pengendalian miras. Apa perda pengendalian miras perlu diperkuat Pak? Untuk menekan ini kita belum masuk ke sana, tetapi di perda itu sudah sangat jelas mana-mana yang melanggar, mana-mana yang sudah jelas semua, sehingga sepenuhnya saya serahkan kepada polis saja. Jadi apa yang bisa dimasukkan dari polis, dari aparat penegak hukum, pengadilan, kesaksaan, ini akan kami tidak lanjutkan, kalau memang percayaannya harus diubah, ya tidak akan diubah. Saya menunggu dari aparat penegak hukum, sekiranya ini memang sudah ke dalam percayaan berubah, ya. Apabila dirubah, saya akan diubah. Dalam kesempatan tersebut, Polres Rembang bersama aparat penegak hukum lintas sektoral juga menggelar pemusnahan barang bukti minuman kerasa sil operasi berjumlah 1.750 botol. Dari angka itu, paling banyak jenis anggur kolesong mencapai 1.225 botol. Pemusnahan berlangsung di alaman sebelah selatan Mapolres Rembang. Ada dua lubang besar untuk memecahkan dan menumpahkan isi botol-botol miras. Setelah itu nantinya baru ditimbun.